Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video kali ini, kita akan membuat ide jualan dari roti tawar Di sini saya menggunakan roti tawar yang warna hijau seperti ini Tidak ingin yang warna putih, karena saya ingin membuat yang versi lebih unik ya Tapi kalau ingin yang buat versi putih juga boleh banget kok Ini saya pakai yang tanpa kulit Jadi kalau punya teman-teman, tidak suka berkulit, tapi adanya di rumah cuma ada yang pakai kulit Silahkan dikupas ke kulitnya terlebih dahulu ataupun dibuang ya Pecahkan 2 butir telur ayam Kemudian telur ayamnya ini kita kocok lepas seperti ini Kocok hingga semuanya tercampur rata Kalau ingin buat versinya lebih banyak, silahkan ditambahkan sebanyak 3-4 butir telur ayam Jadi menyesuaikan kalian ingin buat seberapa banyak Saya buat yang versi sedikit terlebih dahulu Jadi saya pakai 2 butir saja sudah cukup banget kok Kemudian ini kita tambahkan cabai merah sekitar 1 sendok makan Ataupun setengah sendok makan juga boleh kok Atau kalau mau di skip juga boleh Kalau tidak suka pedas Tapi saya ingin membuat warnanya itu lebih bagus Dan saya suka rasa pedas sedikit, jadi saya tambahkan sedikit cabai merah seperti ini Kalau tidak mau silahkan di skip Atau boleh juga ditambahkan cabai merah potong ya Cabai merah keriting yang sudah kita potong-potong ataupun cabai rawit potong Bebas, mau pakai yang mana Tapi karena saya tidak punya, jadi saya pakai cabai yang sudah digiling ataupun di blender seperti ini Saya pakai setengah sendok makan ya Nah tambahkan daun bawang Saya potong kecil-kecil seperti ini Kita iris menggunakan pisau Ataupun kita gunting seperti ini Nah kalau ingin gunting yang versi agak lebar Silahkan saja menyesuaikan mau yang seperti apa Menurut saya sih daun bawangnya jangan di skip ya Supaya tampilannya itu jauh lebih menarik dan lebih wangi Jadi saya pakai saja tidak ingin di skip Karena nanti nampak sih hasilnya kalau pakai daun bawang hasilnya itu jauh lebih berbeda Lebih menarik perhatian gitu Nah setelah digunting seperti ini Langsung kita aduk rata Aduk menggunakan sendok seperti ini Nah pastikan semuanya rata ya Kalau ingin pakai daun siledri Silahkan juga atau pilih salah satu Atau maupun keduanya Bebas Kemudian kita siapkan panci Ataupun teflon Kita panaskan Dan kita berikan sedikit margarin Ini akan kita letakkan roti tawar terlebih dahulu Saat margarinnya ini semuanya sudah meleleh Jangan terlalu banyak untuk margarinnya Kita ambil satu lembar roti tawar Kemudian kita ratakan telurnya di roti tawar Tapi satu sisi saja ya Seperti ini Kita ratakan seluruh bagian Dan jangan lupa ya daun bawangnya juga dikasih Nah seperti ini Jadi kita ratakan Jika di bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan Ataupun sudah matang seperti ini Silahkan diangkat Kemudian kita lanjut masak yang lainnya Lelekan margarin Jika margarinnya sudah leleh Letakkan roti tawar Kemudian ambil beberapa sendok kocokan telur Kita ratakan seperti ini Nah kita ratakan ya Semua bagian sisi roti tawarnya Kita masak bagian bawahnya ini Hingga kecoklatan Jika sudah matang Ataupun kecoklatan seperti ini Hingga kita balik dan kita masak lagi Di bagian belakangnya ya Bagian depannya Supaya matangnya itu merata Nah seperti ini Cantik banget kan Jika sudah matang Tinggal kita angkat Dan lanjut menggoreng lagi Ambil sedikit margarin Jika margarinnya sudah meleleh Letakkan satu lembar roti tawar Kemudian letakkan beberapa sendok makan Kocokan telur Jika bagian bawah sudah matang Silahkan kita balikkan Kemudian kita masak lagi kebalikannya Kita masak hingga matang Hingga berwarna kecoklatan Jika sudah matang Di bagian kebalikannya Kita lihat terlebih dahulu Nah sudah matang seperti ini Sudah boleh kita angkat Lakukan hal yang sama Hingga semuanya selesai Bagi teman-teman yang belum subscribe Channel youtubeku Vivi Veronica Silahkan di subscribe terlebih dahulu yuk Jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video menarik Dari channel youtubeku Terima kasih ya Selamat menonton teman-teman Dan jangan lupa juga Di share ke teman-teman kalian Buat kalian yang sudah subscribe Terima kasih banyak Semoga kakak-kakaknya Diberikan kesehatan Dan murah rezekinya Amin Kemudian kita siapkan mangkok Letakkan secukupnya mayonis Kira-kira saja Lalu tambahkan sedikit susu kental manis Ini juga sesuai selera ya Tambahkan secukupnya saus sambal Kemudian tiga bahannya ini Kita aduk semuanya Hingga benar-benar tercampur dengan baik Nah ini fungsinya Sebagai bahan isian sausnya ya Ini nanti akan merekatkan Untuk isiannya Dengan roti tawar Nah ini Kemudian sudah selesai Karena ini sudah tercampur rata Di wadah yang terpisah Kita siapkan lagi mangkok ya Lalu ini fungsinya Kita akan memasukkan Abon Disini saya menggunakan Abon sapi Boleh menggunakan Abon ayam juga Jadi bebas banget Untuk isiannya Nah ini jadi boleh dicampur juga Abon ayam Campur abon sapi Bebas Nah ambil satu lembar roti tawar Letakkan saus mayonis Yang sudah kita buat Taburin dengan abon Lalu bagian ujungnya Kita taburin lagi dengan saus Seperti ini Dan kita gulung Ataupun lipat Sesuai selera Boleh bentuk segitiga ya Kalau mau Tapi saya mau Seperti ini aja Karena nanti akan saya bagi dua Kemudian ini letakkan abon Dan kita lipat Ambil satu lembar roti tawar Letakkan sausnya Lalu taburin dengan abon Sapi Ataupun ayam Lalu di bagian ujungnya Kita berikan saus kembali Kemudian kita gulung deh Nah gulung sambilan kita tekan-tekan Supaya merekat ya Lakukan hal yang sama Hingga semuanya selesai Nah jika semuanya sudah selesai Ini kalian boleh jual Satu panjang Seperti ini Ataupun boleh juga Kita potong menjadi dua bagian Seperti ini Nah jadi Untuk harga jualnya Menyesuaikannya Di kedua sisi ujungnya Kita letakkan saus Lalu kita balurin kembali Menggunakan abon Nah Jadi tampilannya itu Beneran cantik banget Menggugah selera Seperti Toko bahan kue ya Yang jual roti Seperti ini Tuh Sangat enak banget Sangat Menggugah selera Nah siapapun yang lihat Pasti bakalan tertarik Untuk membelinya Karena untuk rasa Ini sangat tidak mengecewakan Bahkan Ini selalu jadi incaran Kalian wajib banget cobain Selamat mencoba ya semuanya Terima kasih